Intro Kepengurusan organisasi GOP TKI atau Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia memiliki peran sangat penting dalam membantu pemerintah menyiapkan sumber daya manusia berkualitas dan cerdas sejak dini. Peran itu dapat dilakukan melalui pemberian pembinaan bagi sekolah atau yayasan yang menyelenggarakan pendidikan usia dini atau taman kanak-kanak. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPD GOP TKI Aceh, Safrida Yuliani saat membuka Rapat Koordinasi Daerah GOP TKI Seaceh tahun 2020 di Hotel Oasis Banda Aceh, Senin 23 November 2020. Safrida mengatakan, sebagai organisasi penyelenggara Taman Kanak-Kanak, GOP TKI harus memberikan dukungan dan pembinaan kepada pihak sekolah atau yayasan agar mereka memiliki standar pelayanan yang baik bagi para peserta didiknya. GOP TKI merupakan wadah organisasi penyelenggara Taman Kanak-Kanak yang telah sepakat untuk merealisasikan cita-cita bersama dalam upaya pengembangan pendidikan usia dini, kata Safrida. Safrida menjelaskan, layanan pendidikan pada usia dini tidak dapat diabaikan sebab pendidikan pada tahap tersebut sangat menentukan perkembangan dan keberhasilan anak di masa depan. Oleh sebab itulah, Safrida juga berharap semua pihak dapat memberi perhatian bagi paut, baik dari pemerintah, keluarga maupun masyarakat. Sementara itu, Ketua Penitia Rapat Koordinasi Daerah GOP TKI Seaceh, Nur Janah, mengatakan, rakor tersebut digelar guna meningkatkan kualitas dan kapasitas pengurus GOP TKI di seluruh Aceh. Dengan demikian, kualitas layanan pendidikan anak usia dini dapat meningkat seiring adanya pembinaan dari para pengurus GOP TKI.